Intro Ini proses kebuatan cetakan Halo Pak Budi Selamat siang Selamat siang Aduh Ini lagi Ngerjain apa ini Kang? Ini lagi proses pembuatan pot ukuran medium Medium ini Kang? Iya Dari bahan semen ya? Semen Dengan cara dicetaknya ya? Pake cetakan ya? Ya, pakai cetakan Karena lebih kefisien beroperasi cetakan Jadi lebih jampang Lebih rapi, lebih cepat mengerjakannya juga Kang ya? Walaupun bisa ngerjain Karena ini kan sistem cetak ini Tinggal terusin Tasanya pakai oli dulu Biar nanti pas dibongkar Dibuka pagi Gampang Lepasnya Semalam Kang ini diterankannya? Semalam? Iya, 24 jam Itu cara mendapatkan cetakannya gimana Kang? Kalau untuk punya cetakan sendiri Mungkin bisa pesan sama saya Atau bisa disini jual juga Kang cetakannya Cetakannya Berbagai ukuran gitu Iya, kalau mau bikin sendiri gitu Progresi sendiri Ataupun mau bikin cetakan sendiri Mungkin di acara selanjutnya nanti Kalau ada waktu kita bikin cetakannya Cetakannya untuk teman-teman yang mau Bikin pot sendiri Kalau mau usaha beli di pot Boleh nanti Anjaran selanjutnya Oke, kalau mau praktis bikin Udah tinggal beli ya Disediakan sama Kang Bode ya Atau teman-teman mau bawa nih Misalkan Potnya ini nih Saya pengen ini potnya Bikin cetakan disini Silahkan bawa potnya Bawa pot sampelnya gitu Pribadi Pot pribadi dari rumah Iya Semua saya dibikin cetakannya bisa Oh bisa gitu ya Bisa Nah, buat teman-teman Boleh request nih Cetakannya atau potnya Dari Kang Ini buat koleksi Apa buat dijual juga ini potnya nanti Dijual juga Oh, dijual Di galeri ini ya Oh, berarti Di sini Kang Banyak kan Jual bibit-bibit bonsai juga Bahan-bahan ya Ada bahan Ada Banyak ya Adalah beberapa Boleh lihat-lihat Kang Nanti ya Lihat-lihat ya Siap-siap Oh Ini sini Kang Sambil tanya-tanya Harganya Mungkin orang-orang Online bisa ya Online bisa Siap kirim Sampai depan rumah Wih, mantap Nah, ini bibit-bibit CNNC Ukuran ini Kang Berapa nih Kurang lebih Tinggi 1 meter 1 meter ya Paling Kalau per satu 125 ribu 125 ribu Iya Yang kurang lebih Satu ibu jari lah Besarnya Nomor batangnya Iya Mantap Ini sumur-sumuran Untuk area Calengka atau Majalaya Bisa Bandung Bisa Cawade Kalau luar kota Mungkin Luar Cawai ya Bukan hargu Mantap Ini bid-bid Bukian Pio juga Kang Ya Bukian Pio mikro ada Bukian Pio mikro Mantap Bukian Pio mikro Nah, ini Paling sekitar 100 ribuan lah 100 ribuan Iya Sebesar ini Ini mikro Kang ya Mikro ini Hori 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 Nah, ini bisa dibulidayakan Teman-teman Bisa diperbanyak Bisa diperbanyak Diokulasi Bisa Diokulasi juga Bisa Apa aja Kang Selain Sinensis Seribu bintang Yang Daun besar ini ya Karena Seribu bintang kan Ada yang Daun kecil Ada yang mikro Nah, ini Buat stand bawah Mungkin ditempel Kesini Yang mikro bisa Buat batang bawah Buat bahan Satu-satu polybag ini Berapaan Jual berapaan Kalau ini Tergantung Style-nya dia Kan ya Mas Ada yang Buat kontes Ada yang Buat lucu rujuan Kalau yang Buat kontes Gini Paling saya Berapa 150-an 150 Bidik Cianci juga Ada Kang Bidik Cianci Ada di sini Nah, ini Cangkokan ya Iya Cangkokan Waru Ada Waru juga Waru Thailand Waru Thailand Ori Kang ya Iya Ini jual Banyak teman-teman nih Bahan-bahan Ada bahan Lohansung tuh Liuk-liuk Wih Mantap nih Lohansung nih Bidik Lohansung Juga ada tanaman hias juga Ada Ada juga Beberapa Jenis-jenis tanaman hias Buat Ibu-ibu Yang suka Tanaman hias Segera Merapat Ke Galerinya Di mana Ini alamatnya Ini lokasinya Tepatnya Di Desa Karangtengah Karangtengah Kecamatan Karangtengah Depan Kecamatan Karangtengah Depan Kecamatan Karangtengah Ini ada Jual Tanaman hias juga Media Ada Kan? Tanam juga Ada Tanam Sudah juga Punya pupuk Katanya Di sini Ini yang spesial Ada pupuk Kecamatan Pupuk Kalau orang-orang Disini bilang Pupuk setan Pupuk setan Soalnya Hasilnya jauh Pasti Ini bagus Ini Bahkan Salah satu Senior bonsai Kupa yang Dari Jakarta Saya gak sebutin Namanya Pernah Beli Beliau Hasilnya Dan Kualitasnya Bagus Ini Berupa Apa Ini Berupa Kompos Ini Bahan asalnya Dari Kotoran sapi Di fermentasi Sama Pupuk Lain Ini hasilnya Jadi Dapatan bukti Yang hasilnya Jus banget Dijual Berkarung Ini berkarung Kalau Diambil Di sini Jatohnya Paling Sekitar 85 Isi 40 kg Isi 40 kg Karung besar Ya Ini Buat teman-teman Yang Memerlukan Kupuk Bonsai Segera merapat Ke Galerinya Pak Budi Yang berada Di Di mana Pak Budi Lupa lagi Di Kadungora Di Kadungora Depan Desa Nah Karang Tengah Ini Buat Sahabat Bonsai Yang Wilayah Garut Bandung Segera Merapat Ke Rumah Galerinya Kang Budi Ya Banyak Bahan-bahan Bahan-bahan Bonsai Tanaman Hias Juga Ada Bahan-bahan ini mustam keren banget Pak Bud ini jatuh diangka berapa Pak Bud ini mungkin diangka 5 juta lah saya lepas 5 jutaan kalau ambil dua mungkin ada diskon ya ada diskon kalau jatuhnya nggak 5 juta kalau ukuran ini medium apa L ini lars kayaknya lar ya woy mantap nih yang suka buat koleksian mungkin ini buat koleksian nih buat bahan buat lomba lah kedepannya mantap nih kustansi hitam nih wah bumbu ini cemara udang ini dijual nggak ini ini cemara udang dijual ini kemarin dapat merah ya di kelas regional di luar aja keren ini mantap nih warna udang kalau ini ya kemarin dapat beneran hijau ya hijau ini masih 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 50% lagi siap-siap untuk matang ini di angka 1 juta 1 juta ya medium ya kan medium keren ini apakah mengkhawatirkan nih ini nah ini buat teman-teman bahan lokal yang ada di sekitar kita ini namanya hilang 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 ini nih ya oh iya lokalan ya tetap keestimewa yang rawat di saya belum dilepas kayaknya belum ya masih senang punya pohon ini keren kalau kan kuncin kuncin nah kalau ini kota yang berminat saya smame ya rumus mikro paling saya lepas di bawah sejujudah lah di bawah ya sejujudah naik gula yang ambil jalan ah 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 selamat menikmati selamat menikmati